Intro Perkenalkan, ini Jono Lesmono, Paul Mekarni, Renggo Sertowo, dan Jarwo Haryosok Semuanya merupakan boneka, pelasih, atau boneka bantal. Karakter-karakter boneka ini memang mirip dengan band asal Liverpool Inggris, The Beatles. Sang pemilik Fanny Meliani merupakan fans berat band besutan John Lennon ini. Boneka karakter The Beatles hanya sebagian saja dari koleksi Fanny. Nama-nama musisi tenar lainnya seperti Janis Joplin, Björk, hingga Madonna juga meramaikan deretan koleksinya. Ya, boneka-boneka ini adalah produksi cemprut Indie Craft. Produk asli buatan anak bangsa. Detail jahitan serta ketelitian boneka membuat kolektornya jatuh cinta. Cuma yang aku notice, itu yang aku lihat benar-benar, dia itu detail banget. Jadi jahitannya itu gak main-main. Semuanya memang dari awal, karya kreatifitasnya dan ketelitiannya itu memang terlihat beda sama produk yang lain gitu. Ada lagi yang membuat boneka ini istimewa. Karena banyak mengadopsi toko-toko nyata, cemprut Indie Craft juga menyisipkan sepenggal kisah di setiap boneka-bonekanya. Aku sebagai orang dewasa juga tertarik untuk mengkoleksi ini, meskipun terlihat itu kayak anak-anak. Tapi karena ini kisah terinspirasi oleh kisah hidup orang, aku jadi pengen mengkoleksi karena aku bisa cerita. Ini Frida Kahlo, hidupannya seperti apa gitu. Jadi gak sekedar boneka yang dimainkan, tapi inspirasinya itu sih yang aku rasa aku gak ketemu yang di tempat lain gitu. Ini dia sang kreator sekaligus ibu dari boneka cemprut Indie Craft. Di tangan Aprodita Wibowo atau akrabisapa Bu Cemprut, boneka itu dia buat sejak 2012 silat. Melalui cemprut, Gita dapat menuangkan imajinasinya. Aku merasa semua imajinasiku tuh banyak yang tertampung di karakter pelasinya itu. Dari mungkin bentuk muka, bentuk badan, warna-warnanya, itu banyak yang tertampung di bentuk pelasius itu gitu. Nama cemprut mulanya hanya iseng belaka. Karena itu merupakan panggilan Dita semasa kecil. Seakan memiliki ikatan, Dita menggunakan istilah lahiran untuk setiap boneka yang ia produksi. Dan Dita juga menggunakan istilah adopsi bagi siapa saja yang membeli bonekanya. Setiap boneka yang ia lahirkan selalu diberi nama dalam bahasa Jawa. Bukan tanpa alasan, sebagai orang Jawa Dita ingin budayanya dapat lestari melalui boneka cemprut. Aku pikir selama proses pembuatan itu aku involve banyak sekali dari milih kain, proses pembuatan, sampai dia jadi. Jadi aku merasa begitu dia sudah jadi, aku merasa dia tuh kayak anak aku sendiri gitu. Terus kayaknya kalau anak sendiri dijual gitu, pesannya gimana gitu ya. Jadi aku pakai istilah adopsi, jadi mereka tetap anak-anakku tapi diadopsi oleh orang lain. Untuk membuat boneka ini, plashi atau kain lembut menjadi bahan utamanya. Dibantu empat hingga lima karyawan, boneka cemprut diproduksi secara handmade di rumah Dita di kawasan Tangrang Selatan. Karena itu dalam sebulan hanya 200 buah boneka yang dibuatnya, alias terbatas. Tema yang diusung pun berbeda-beda setiap bulannya. Yang ingin mengadopsi boneka cemprut hanya perlu merogok kocek 200 hingga 300 ribu rupiah. Bermodalkan 100 ribu rupiah ditambah dengan kreativitas. Melalui cemprut Indicraft, kini Dita bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Tak hanya itu, boneka karyanya juga sudah melanglang hingga kelima benua. Tak sekadar menjadi pajangan semata, boneka cemprut yang diadopsi juga bermanfaat sebagai media belajar. Salah satunya oleh Anika Suli, seorang guru taman kanak-kanak. Namanya wangkak. Lebih dari 20 boneka dengan berbagai tokoh ia tampilkan di depan kelas. Nama karakter boneka yang unik ditambah dengan kepiawayan yang bertutur dapat menghidupkan suasana belajar. Kebetulan boneka cemprut ini tokohnya bermacam-macam. Terus nama mereka itu lucu-lucu. Dan juga mereka ini bukan boneka pabrikan, tapi boneka yang memang dibuat handmade, dibuat tangan. Kalau kata pemiliknya dibuat dengan cinta. Nah aku suka semua yang dibuat dengan cinta. Karena karakternya beda-beda, jadi aku suka sekali. Karena kalau misalnya aku mau tokoh binatang, dia ada tokoh binatang. Aku mau tokoh yang orang, dia ada tokoh orang. Dan dia unik. Tidak semua boneka ini ada matanya. Mata yang seperti mata terbuka ya. Kadang beberapa boneka itu matanya terpejam. Nah buat anak-anak itu bisa menghidupkan imajinasi. Mengapa dia matanya terpejam? Mengapa dia matanya tidak terbuka? Selain menjual boneka-bonekanya, Dita juga berbagi ilmu dengan membuka kelas atau workshop setiap bulannya. Di sana para peserta dapat mempelajari teknik membuat boneka. Tak hanya diminati oleh wanita, laki-laki dan anak kecil juga tertantang membuat boneka ini. Saya suka hal-hal yang lucu-lucu gitu. Terus saya lihat produknya cemput itu ya otentik gitu. Jadi jarang ada yang punya. Terus untuk orang yang awam di dunia crafting seperti saya, prosesnya masih bisa diikuti, saya masih bisa enjoy itu. Dan saya bisa ngajarin ke anak saya gimana cara bikin boneka ini dari awal. Jadi mereka lebih menghargai lah untuk barang-barang yang dibikin dengan handmade seperti ini. Tujuannya sih buat mengembangkan diri saja. Kalau buat kesulitannya sih nggak ada ya. Justru saya ingin membuktikan bahwa cowok itu bisa gitu. Membuat kreasi boneka mengasah keterampilan dan juga kreativitas. Karena dari bentuknya maupun dari warangnya bisa kita pilih sesuai setera kita sendiri atau freestyle. Nah hasil jadinya pun mengajarkan kita bahwa sebuah proses lewati sebuah tahapan yang tidak mudah. Francis Gawuri, Alma Silva, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET.